Gunung Api Semeru ngerendapan erupsi anumai yang tisap perak ke-11 Desember 2020 hiji. Eta hal tenyedekan hambalan aktivitas Gunung Api Semeru masih dina level tilu atau dina status siaga. Duma di papaisanku aktivitas magmatik dina bagian anu-deet. Tapi pihak na meredih taya kegiatan anu-nenggang 5 km tikawah ataupun cer gunung Api Semeru alatan rawan bahaya batu pijara. Kupala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau PVMBG Hendra Gunawan Ngebrehken tisap perak awal tahun 1800-an erupsi remenkaran depan di Gunung Semeru. Senajan tajan bisa ngerong iraha bitu kawan rongkah pihak na merenahken pakakas khusus di Gunung Semeru ker ngageing warga upam aktivitas Gunung Naluhi Kerep. Tepika 15 Februari 2024, erupsi awan panas serta lava masih keluar di Gunung Semeru. Tapi secara visual, arang katiten Dumehawa anu-hunte bisa dilebah. Masih cekhendra kegempaan Gunung Semeru di papaisanku gempa permukaan anu-kaindikasi tina aktivitas magmatik anu-mayeng di nabagean anu-deer. Potensi bahaya pangrongkah na di Gunung Api Semeru nyaita batu panas anu-kala luar. Di Namprona, Ayakubah Lava anu-gede di kawah Gunung Semeru, anu-bakal kacida bahayana upamaburak-rakan. Kukituna masyarakat sarta wisatawan di Geing sangkan henteng alakonan kagiatan Nanaon di sektor Tenggara, disa panjang besuk kobokan anu-nenggang, 15 km, tipuncar atau apusir erupsi. Samalah warga gedipahing nyorang kagiatan anu-nenggang, 5 km, tikawah ataupun cer Gunung Api Semeru lantaran rawan bahaya batu pijar.